Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain event terbaru bertajuk POTW Worldwide. Sudah terlihat di sana guys, ada cole marcole Palmer, versi booster, ketambahan double touch, David Booster, dan Mike Nen. Kita cek lebih dalam. Ini dia, Golo Palmer, dia AMF, pemburu celah. Wow, ratingnya 101 guys. Kalau jadi second striker, 102 tuh. Palmer punya kontrol bola, dribble akurat, finishing, dan banyak atribut yang hijau juga ya. Keren banget di si Palmer. Untuk sekelas gelandang serang, Palmer punya postur tubuh yang tinggi guys. Meskipun jangkung, kendaliin Palmer tetap ringan. Skillnya melimpah guys, ketambahan double touch, skill tembak dan umpan ada dua. Siapa yang dapat Palmer POTW terkuat guys? Coba komen di bawah ya. Next ada Jonathan David Booster, dia striker pemburu gol. Wow, ratingnya 100. Dia punya kesadaran finishing akselerasi. Atribut atletisnya, stabil hijau guys. Punya double touch juga nih striker. Dan tadi ketambahan skill sundulan ya, untuk menunjang striker yang kurang tinggi ini. Next ada Jaran Brand White, saudaraan sama paduka Brad White kek. Namanya hampir sama loh. Dia back pembangun serangan. Rating 97. Brand White punya kesadaran dan tackle. Speednya juga hijau, untuk sekelas back tengah udah cepat nih. Kontak fisik stamina juga oke, untuk back tinggi ini. Skillnya udah standar back lah ya. Next ada Lee Kang In, versi striker guys, gaya penyerang bayangan. Biasanya dia gelandang ya. Wah, kartu langka nih. Rating 96. Dia punya kontrol bola dan atribut stabil hijau. Menarik sekali. Skill dan gaya AI terisi semua. Ada double touch, sundulan tembakan satu sentuhan. Skill umpan ada 4. Lee Kang In langka, versi striker. Dari kalian ada yang dapet gak guys? Komen lagi di bawah ya. Lanjut ada Giovanni Localeso. Dia IMF, playmaker kreatif. Rating 96. Dia punya kontrol bola, dribble akurat. Umpannya hijau, nice. Skillnya melimpah guys. Ada double touch juga nih. Banyak banget pemain double touch. Di POTW kali ini, kemudian ada Sergio Gomez. Dia IMF, pemburu celah. Rating 95. Dia punya kontrol bola, umpah rendah. Multifungsi ya. Bisa jadi LB juga guys. Penguasa lini kiri. Nah loh, ada double touch-nya lah lagi guys. Bertabur banget di event ini. Mantap. Kemudian di bawah, Keito Nakamura. Dia LWF, saya produktif. Rating 95. Dia punya akselerasi. Nanggung banget tuh ya. Padahal dribble dan kecepatan, bisa dapet 90 tuh. Gak dikasih sama Konami. Padahal pemain Jepang. Tetapi skill gaya AI-nya banyak ya. Ada double touch lagi guys. Mantep banget di POTW kali ini. Jangan sampai kalian lewatkan guys. Next ada, Ante Budimir. Dia striker pemburu peluang. Rating 96. Dia punya kesadaran, finishing sundulan. Dengan tinggi 190 ya. Skill sundulan, superioritas udara juga ada. Jadi udah nice banget. Untuk main tanduk mania mantap. Next ada, Jurian Timber. Dia RB, back sayap menyerang. Ada booster-nya ya. Rating 99. Dia punya kesadaran, kecepatan, stamina. Umpannya juga bagus. Bisa jadi CB juga guys. Multifungsi banget. Untuk gagalkan meta speed. Wah, skill-nya penuh ya. Udah mantep banget nih. Semoga gue bisa dapet. Next ada, Mike Nen. Dia keeper agresif. Rating 97. Dia punya reflect. Kesadaran jangkauan, nyari 90 tuh. Untuk skala skipper, skill-nya udah banyak ya. Nice banget. Dan yang terakhir ada, Van de Ven. Dia back perusahaan. Rating 98. Punya tackle agresi kecepatan. Striker speed lawan, auto minggir. Skill-nya juga nice banget guys. Semoga bisa dapet nih Van de Ven. Versi POTW-nya. Oke guys, itulah dia para pemainnya. Tentu aja disini kita akan targetkan para booster-nya ya. Palmer, David, dan Timber. Pemain lainnya. Mungkin Van de Ven dan Lee Kang-in. Kalau kalian targetin yang mana guys? Komen lagi di bawah. Gue mau tau, oke? Dan langsung saja kita coba. Di 4 kali kesempatan ini ya. Let's go! Kesempatan yang pertama. Wah animasinya mantep nih. Lampu dalam stadion hijau dikombo dengan kembang api. Biasanya booster nih. Kita lihat saja. Liga Perancis, David ke? Ternyata Kimo Chiketo. Bukan yang ditargetin guys. Tetapi tadi dia punya double touch. It's okay lah. Masih bisa gocek guys. Kesempatan yang kedua. Kali ini animasi polosan guys. Apakah malah dapet yang ditargetin nih? Kita lihat siapakah di ujung sana. La Liga? Ya, Sergio Gomez. Bukan yang ditargetin lagi guys. Dia punya double touch dan skill umpan yang banyak. Masih bisa berguna lah di online match. Kesempatan yang ketiga. Mana nih Konami? Ayolah. Para booster, keluarlah. Dan yang ditargetkan lainnya. Siapakah ini guys? Kita lihat kembali. Seri A. Magnet. Bukan yang ditargetin guys. Tetapi dia pemain yang paling disorot di event ini. Karena di awal gaca terpampang kartunya. It's okay lah. Kesempatan yang keempat dan yang terakhir. Lagi dan lagi animasi polosan ya. Ayo dong bisa dong. Pemain yang ditargetkan. Siapakah ini? La Liga? Dan gila. Gila, gila, gila. Dikasih yang lain mulu guys. Konami gak temanan lagi nih. Sama PS Indonesian. Kalau gitu gue main FC 25 ajalah. Rasain lu. Pemasukan berkurang. Oke guys. Ini dia yang didapatkan tadi. Ada keeper Mike Magnet. Kemudian gelandang Giovanni Localeso. Terus gelandang lagi Sergio Gomez. Dan juga Kimochi Nakamura. Oh ya guys. Disini gue punya Likang In. Dan juga Palmer. Versi booster lama. Dan juga backfunder fan. Versi kartu highlight. Karena mereka tadi ada di event. Kebetulan gue punya. Jadi kita pake aja ya. Kalau begitu langsung saja kita ke online match. Let's go. Oke guys. Ini dia babak pertama. Dimulai dari squad POTW. Terima Sergio Gomez. Lakukan apasing dan pasing. Palmer masuk ke dalam. Dan umpankan. Tembak. Galaga 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 galaga. Sergio Gomez. Terbukti banget pemburu celahnya ya. Kita lihat disana guys. Bekerja sama lewat umpan dari Palmer. Lari menusuk ke dalam. Dan berikan umpan tepatnya. Langsung dipan Sergio Gomez. Perbagi dia. Kebal deh. Press dua orang. Lokelso. Nakamura. Berhasil mengambil disana. Let's go. Korea. Ayo kor. 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 Korea. 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 Di tepi saja nah loh. Apa yang terjadi pemirsa. Penalte. Rezeki nomplok guys. Lumayan. Jangan ditolak-tolak. Let's go. Palmer. Kita ke kanan-kanan-kanan. Semoga berhasil nih. Please. Please. Palmer. Mantap. Kita bangun serangannya dulu guys. Berbagi likang in. Mainkan taktik hopper cepatnya. Maju-maju di bawah. Nice. Let's go. Maju semuanya. Oh bisa nih. Bisa nih. Ya terima ini. Gomez umpankan. Selesai my friend. Mantap banget skema serangannya guys. Squad POTW ini Cah. Sungguh serangan balik yang mematikan. Dengan nyaman peroleh golnya. Datar jauh lawan. Perasat orang. Berhasil guys. Mantap. Let's go. Kenakan murah. Pemukan celahnya. Ya papan itu jelas saja pelanggaran. Kasar nih si Van Dyck ya. Tentunya hasilkan free kick dari jarak yang dekat. Apakah si Cole bisa? Yaleh. Cole marcole. Gola-gola-gola-gola-gola-gola. Goal. Perfecto bro. Pinta bantuan. Kelikang in. Kembalikan Palmer. Langsungkan. Lakukan. One two. Yanakamura. Aduh. Aduh. Duh. Duh. Nyaris saja menjadi goal kelima guys. Sangat disayangkan ya. Tentunya corner kick. Kita coba. Opar pendek datar saja. Ke Theo Hernanda. Ya 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 ya. Press. Ambil. Wow. Masih bisa guys. Terus coba serang. Waduh tiba-tiba rapat banget nih penjagaan lawan. Sabar. Perlahan. Kita pikirkan sebuah rencana. Sambil temukan celahnya. Oke. Nice. Yap tembak. Gola-gola-gola-gola-gola-gola. Ketenangan adalah kunci kesuksesan. Bagaimana squad POTW? Hasilkan goal demi goal. Terus menerus guys. Semoga lawan gak bete nih. Press. Ambil. Kejar. Ayo kelesau. Wah. Terlepas dong. Oh. Kejar. 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 Back speed. 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 Wahoo. Ambil. Ambil. Yes. Itulah keuntungannya back cepat. Hati-hati Palmer. Nice banget. Berhasil jalankan skemanya disana. Ya. Kena lumai friend. Dang ding. Ding dang dang. Dang ding. Ding dang. Dang dang. Ding dang. Hahaha. Nikmat banget bro. Untuk atribut finishing Nakamura. Masih hijau ya. Jadi masih dapat selesaikan dengan baik. Hei. Kenapa nih hei. Ganggu aja guys. Gameplaynya tiba-tiba nge-lag. Gak enak banget. Aduh. Jangan sampai menjadi goal. Untuk lawan. Press. Ambil. Ambil. Yes. Pelanggaran syukurlah. Bola di kita guys. Gantian serang. Theo. Kepada Korea. Laku kena passing nge-passing dan passing. Yahoo. Tiket-tiket-tiketik. Umpan. Tiket-tik. Hahaha. Mantap. Lagi dan lagi Sergio Gomez. Dengan cermatnya. Mencari celah kosong. Dan dapatkan golnya. Ternyata dia benar berguna. Free kick. Coba. Pinta bantuan. Kelso. Kepalmer. Taktik koper zigzag. Yoigan. Korea. Kamehameha. Goal. 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 Hancur. Kecur. Kecur guys. Betapa ciamiknya. Taktik koper zigzag. Berjalan dengan sangat mulus. Luar biasa. Squad POTW. Mantap bener dah. 8-0 my friend. Hihi. Dan matchnya berakhir. Oke guys. Itulah dia percobaan matchnya. Dan pencarian pemain berbintangnya. Oh iya. Bagaimana dengan kalian guys? Sudah dapatkan siapa aja dari event kali ini? Komen di bawah. Gue mau tau oke. Kalau begitu sampai disini dulu videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax